Hai teman-teman Buat teman-teman yang belum subscribe Niko kasih tau caranya ya Yang posisi enbonnya begini Ditegakin jadi begini Tekan tombol subscribe Sampai menjadi abu-abu Tekan juga tombol loncengnya Pilih tombol semua Dan jangan lupa tekan tombol jempol ya Ini dia toko es krim baru kita Wah sekurah Berarti kita bisa makan es krim sepuasnya dong Iya nih tapi ini untuk dijual Hah? Dijual tokonya? Bukan lah es krimnya lah Eh tunggu tunggu Itu bengkel Apa namanya pak siapa? Pak Takoyaki Kok Pak Takoyaki bukan? Hito Hisa ya? Iya Pak Hito Hisa atau Hito Hisam Suruh pergi deh Kamu mengganggu Jadi tidak estetik kalau ada bengkel Eh kok jisah lupa pergi? Ini kan punya aku Oh Langsungnya bengkelnya punya aku Kalau udah aku beli Udah Pak Hito Hisa burung pergi ya Kalau enggak nanti aku bum-bum Eh gak boleh pergi itulah Hah Sakura Mejanya kok gak ada warnanya Kursinya gak ada warnanya Belum dicat Wah Terus ini mana es krimnya masih kosong semua Es krimnya juga belum dicat Hah? Es krim dicat? Berarti es krimnya palsu dong Enggak, enggak, enggak Udah Eh Dedy bagi uang seribu dong Hah? Uang seribu? Udah dong kamu beli cat dulu di toko bengkel Hah? Beli cat di toko bengkel? Cat mobil dong Eh Pak Hito Hisa Nih aku lagi baik hati Aku mau beli cat disini Ada gak jual cat yang bagus Yang spesial yang gak bisa luntur? Adalah Sini selain ada cat mobil Ada cat dinding Yaudah Kalau gitu sekalian chatin ya Daripada bapak nganggur Berdiri-berdiri aja Gak ada kerjaan Untuk dibeli sendiri deh Harganya 1 juta untuk satu kaleng Mahal amat Ya memang segitu pak Seperti biasa Ketua kok ada promo 50% Yaudah Aku bayar Bapak chatin dia Eh Gak bisa lah Wah Gak seru dong Udah beli gak dicatin Sakura Tuh Pak Hito Hisa tuh Masa suruh ngechatin gak mau dia Udah Biarinan dong Iya pak Lagi capek nih pak Kemarin habis perbaiki 10 mobil Yaudah tutup aja Kok tutup aja Masa kita juga yang ngechat Sakura Eh Tapi serius Es krimnya kamu cat Terus berarti orang makan es krim Rasa cat dong Gak gawat Tanda Oh Hehehe gitu Iya Mio Hah Dibantuin Dedy Mio Nanti gak kasih uang Iya iya nanti Jadi lagi males nih Lagi capek Pengen liat TV Wah enak aja Gak bisa gitu dong Gak kerjasama Nah akhirnya udah selesai dicat semua nih Kerjasama di jinjing Eh Salah ya Berat sama di jinjing Ringan sama dipikul Gitu kan maksudnya Kalau gitu kamu aja yang bagian berat-berat Aku yang ringan-ringan Oke Enak aja Hah Gimana dong Gimana sih Gak boleh begitu Yaudah Dedy Aku ke waterpark dulu ya Hah Terserah-teserah kalian Mio Kita jualan ice cream Kita jadi boss Kursinya udah bagus Kursinya warna-warni Kayak ice cream Bener sekali Aku pengen cobain Kita colek dulu ya ice creamnya Aku pengen cicipin Eh gak boleh Mio Kamu ngapain joket-joket Kayak orang-orangan sawah Udah Hah Lih Udah itu kan kamu Oh iya ya Kembali Gak apa-apa kok Udah aku jangan dikasih dulu Ini biar Ini kamu saja yang joget Biar nanti bisa Narik pelanggan Kan joget-jogetmu kan bagus Yaudah Siapin tali ya Nanti aku tarik pelanggannya Aku tarik pelanggannya Katanya aku suruh narik pelanggan Siapin tali dong Maksudnya narik pelanggan itu Bisa ke sini Bisa beli ice cream kita gitu Oh gitu Eh pelanggan Mari ke sini Ayo sini-sini Mari Aduh Yuta gak gitu Terus gimana dong Mio Wah Eh Mbak Naomi Mamamu Naomi apa Naomo Oh Furuka Udah ganti nama ya Aku ganti nama Aku gak ganti nama Eh ini katanya Gede ice cream enak Kita cobain Yuk Halo selamat siang Eh ya selamat siang pak Silahkan Ada ice cream yang paling enak gak bocini Oh ada-ada Banyak kok Semuanya enak semua Jangan bohong loh ya Ya bener kan Nama aku mau bohong Kalau bohong dosa loh Gak tau Yaudah Kalau gitu Furuka Bayar deh Oke Aku mau rasa lemon ya Ya siap-siap Tapi enak kan Enak lah Cobain aku cobain Furuka aku rasa apa Strawberry Oh strawberry Kirain rasa jambu Jambu Enak ini Bener enak es krimnya Es krimnya tapi gak habis-habis Kok bisa ya Padahal udah kita makan Tapi gak bisa habis nih es krim Iya sebenarnya es krimnya besar Oh gitu ya Tapi aneh ya es krimnya gak meleleh-meleleh Tapi berat banget nih es krim Eh Furuka tadi bayar berapa kamu Asik dong Kita makan es krim jadi happy dong Hati jadi seneng Asik-asik Asik-asik Kita pulang Eh pulang Eh berenang dulu dong Furuka Eh Furuka jangan tinggalin aku dong Gimana sih Udah kamu saja sendiri tuh Furuka Pelampungnya ketinggalan Eh udah Biasanya kamu pake pelampung Kamu kan belum bisa berenang Udah gak usah aku udah bisa Nanti kamu berenang pake gaya dada Habis berenang goodbye Eh gimana sih Permisi Mbak Ini saya dari liputan Sakura Televisi Kita mau meliput bisa ya mbak Bisa Mana orangnya Mas-mas Eh iya iya pak Eh mau di syuting mbak ya Ini joget ala tahun 2024 pak Ini joget paling viral Ayo pak Ini untuk menarik pelanggan Ayo pak Bapak pelanggan Aku tarik pak Ayo kita tarik-tarik Kok ditarik Ah aneh Coba aku cek dulu Oh Ternyata ini toko es krim yang viral Oh iya 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 Ayo kita pulang Yaudah Ayo kita pulang Kita nanti udah syuting Udah kita upload Furuka Tapi tadi Kamu Aku syuting cuman Ketan kepalanya doang Ihi Habis gini pasti es krimnya Rame Mio Mio Wah Pasti tidur nih Mio Uh asik Main seluruh tan La 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 Berenang Asik sekali Aku paling suka Aku paling suka Aku paling suka Hah Ada-ada aja Mana bisa pernah di udara Terbang di udara Ada-ada aja Mio Eh Mio Waterparknya kecil amat Kurang gede Mio Ada cukup gede Oh ini es krim yang enak Bapak Saya es krimnya ya mbak Eh aku duluan Aku udah dari tadi datangnya Ah kamu kan baru sedatang Aku duluan Eh aku duluan dong Hah Aku juga duluan Eh udah-udah-udah Eh kamu nanti Mbak-mbak Bikinin aku dulu mbak Tak bayar 5 kali lipat Oh mbak Bikinin aku es krim dulu mbak Tak bayar 100 kali lipat Hah gak bisa Aku dulu Tak bayar 500 kali lipat Waduh Eh udah-udah-udah Nanti dulu semuanya nganti dulu Telah makan Buruan aku yang paling duluan dong Wah Sepertinya Berhasil nih Aku narik pelanggan Dengan joget-joget Ala Yuta Mari kita naik rollercoaster Eh Sakura Tadi ada uang jatuh Sayang wah diambil uangnya Sepertinya ada hujan duit ya Enggak Bukan hujan duit Ah kamu mata duitan Kalau ada duit aja langsung kaget Gimana sih Kenapa emangnya kamu tuh yang mata duitan Ah enggak juga Sayuk Eh Sakura Kalau aku mata duitan Kalau kamu mata panda Mata panda Yelah Kan kamu kurang tidur Coba kamu ngaca Mata kamu bawanya hitam Tidurnya kurang tuh Harusnya kalau tidur itu Sehari 24 jam 24 jam sehari dong Iya Biar sehat Ya gak makan dong Gak makan Gak minum Gak jalan-jalan Makan juga jalan-jalan Tapi dalam mimpi Kan bisa Dalam mimpi Tau-tau bangun Udah kenyang Nggak ada sakit Ah Perasaan kamu aja Eh ngomong-ngomong Kita Udah lama kan Gak nemuin dokter Jabuo Dokter Jabuo Gimana kabarnya ya Apakah masih di rumah sakit Oh iya Kamu jadwalnya kontrol hari ini ya Eh Enggak sih Kayaknya masih belum Mungkin besok ya Belum apanya Masih belum waktunya Waktunya kontrol mobil Kontrol mobil Maksud aku kontrol Mau servis mobil Ini udah waktunya Oh Betul Gimana Seperti aku kontrol Yang itu Oh kontrol kehamilan Iya Maksudnya bukan Ini kontrol servis mobil kita Kan hari ini waktunya Kontrol mesinnya Takutnya rusak Eh Kan kita mau liburan luar kota Aku mau beli Beli mobil baru dong Hmm Beli mobil baru Iya Wah Katanya mending di servis Ngirit Sekarang mau beli mobil baru Emang kamu punya duit Dapet dari mana Udah lah Lagian juga itu kan bukan buat kita Hah Terus Buat siapa dong Ya Buat Mio Buat Yuta Eh 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 Tunggu tunggu Jangan biasakan manjakan Mio Yuta Itu gak baik bagi mental mereka Nanti Mio Yuta Terlalu ngampangin Dia gak mau berusaha Biar dia berusaha dong Tahu susahnya cari uang Cari uang itu makin sulit Kok enak aja kamu beliin Jangan deh Mending beliin aku aja Udah lah Nanti kita liat Lakinya mereka gimana Pak ada jual mobil yang murah gak Oh ada Jangan bilang kalau mobil-mobilan Jelas tidak Hah Pak Oto Mobilnya selalu mahal Eh Ada gak mobil yang 10 juta Ada Tuh biru Wah Atau yang oran tuh Ada tuh Yaudah Sekurang bayar Kita beli dua Kan lumayan cuma 20 juta Wah Keren Eh Pak Tapi mobilnya ada banyak kan Ada lah Banyak kempes gak Enggak Bisa jalan Bisa lah Eh kita coba 10 juta lumayan Sakura Eh ini aman saja deh Wah Eh Pak Sorry Pak nabrak dikit Tapi kacanya aman kok Oh yaudah Jangan sampai nabrak lagi Nabrak lagi kacanya pecah Oh tenang Pak Diganti sama Sakura kok Hah Kok sama aku Yang nyetir kan kamu Gimana sih Ya iya kamu yang ganti lah Masa kamu yang nyetir aku yang ganti Dimana-mana penumpang lah Gak ikut ganti dong Udah Sekarang rencana kamu apa pagi hari ini Udah Mau tidur Terus Beli mobil katanya mau dikasihin ke Mio Yuta Besok Tuh orangnya ada disitu Besok Terus mobilnya pakir dimana Keburu hilang Udah Gampang Pakir di bumak kita Udah Mending mobilnya dilipet aja Kok dilipet Terus Ada waktunya tutup nih Iya Mio Tapi kita dapet uang banyak kan Mio hari ini Lumayan dapet 10 juta Wah halo semuanya Kita tutup dulu ya Eh Mio tutup toko Sekarang kita mau jalan-jalan kemana nih Enggak lah tidur lagi deh Yaudah deh kita istirahat Wah rumah kita sebelahnya laut Kita bisa memandang laut setiap saat Iya nih Eh tapi tunggu dulu Daddy Nana kemana ya Gak tau Mereka belum pulang Eh Mio Ayo kita tidur yuk capek Iya nih aku juga Aku udah ngantuk Eh Mio Aku tidur di kasur Kamu tidur di lantai ya Kamu kalau tidur ngorok Masih gak bergitulah Jangan ngorok ya Aku gak bisa tidur nanti Eh pemandangannya indah sekali Waduh Suara anginnya lebih kenceng Dibada suara angin laut Wah udah seger Tapi kamu semalam tidurnya Wah kenceng banget Udah ngorok ada suara tiupan angin topan lagi Tiupan angin topan Untung nih rumah gak ambruk Eh Daddy Nana semalam Sepertinya gak pulang Mereka Apa punya rumah baru ya Mio Ya mungkin aja Mio Mio kita naik ufo Kita naik ufo Eh pagi-pagi kok naik ufo Kita kan harus siap-siap buka toko Kita belum bersih-bersih Kemarin kan terlalu malem Jadi kita gak sempet bersih-bersih Nanti kalau penuh pelanggan udah dateng Terus toko kita kotor gimana dong Pelanggan kecewa Kita gak boleh ngecewain pelanggan Mio Kebersihan itu adalah nomor satu Bersih pangkal sehat Bener ya Sehat pangkal kaya Eh salah ya Eh aku juga lupa Hmm ya pokoknya sehat Kalau tubuh sehat Badan jadi seger Yaudah lah Abis ini yuk Eh Mio Hah Hemat pangkal Pangkal apa? Hah Hemat pangkal kaya Oh Gitu dong Aduh maaf nih Objuta Boros pangkal Atau Pangkal miskin Ya Betul Makanya jangan boros Kamu gak mau jadi miskin kan Jangan boros dong Harus menabung Lama-lama jadi bukit Sedikit-sedikit Kalau ditabung juga jadi bukit Sakura Kamu ngapain sama Laman jagain mobil Kurang kerjaan kamu Ya biar gak dicuri Yuta Eh enak Masa yang dong Makanya Mobilnya dikembok Hah Kalau mobilnya dikembok Kita tetap aja dong dong Eh Mio Jadi sebenernya Oh Punya mobil lagi Mereka sepertinya ngapain kesini Eh ya Aku kan kemarin Lihat nih Toko kalian lame Jadi ini nih Mobil buat kalian Ya Wow Mobil buat kita Beneran nih Beneran Eh Tapi gak bisa Eh aku yang punya mobilnya Ini buat aku Mio Eh gak buat aku Eh kan aku yang manggil pelanggan Aku yang narik pelanggan Kamu tau gak Aku narik teriak-teriak Tarik-tarik suara juga aku Sampai Eh ini buat aku Pelanggan datang Itu kayak gitu Ini buat aku gak bisa Mio Buat aku Eh Sakura Makanya beli cuma satu Beli dua dong Beli dua Kalau pro beli tiga sama aku Biar gak rebutan Gimana sih Oh udah Mio kamu gak bisa Kamu gak bisa nyetir Hei aku bisa lah Mio ini sukanya ngerusahin mobil Nana Jangan Mending Tuh Nana sakit perut Nana mau ke toilet Eh Mio Bantuin cari toilet dong Ayo Sakura 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 Ayo Soraki dong Yuta Mio Gimana nih Hah Hei Nana Kok ngahirin bayi pororo Wah Itu bayi pororo temanku ya Nana Eh iya Temennya Temennya Yuta Mio Kok bisa ada bayi pororo disini Eh Wah Lucu banget Nangning 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 Aku ciku Ciku Otok Hah Ini temenku Jangan berteman sama Mio Nanti kamu diompolin Mio Eh Bayi pororo sama aku aja Mio sukanya ngompol Eh Gimana nih Mio kalau itu suka ngompol Gimana nih Makanya kamu ngelahirin bayi satu lagi Tengah Tengah